Ubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, bukti anis sakit, ditulis oleh Manuel dari siwar.com Tempat ini menjadi tempat orang sakit, nah di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah, aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat Nah konon sesuai survei, sudah hampir 5 tahun berjalan Anis Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Ternyata mayoritas warga Jakarta tidak banyak yang mengetahui prestasinya Anis Jadi sebentar lagi di Jakarta gak ada lagi rumah sakit umum daerah Semua mau diubah namanya jadi rumah sehat Jakarta Ada konsep baru dari Pak Anis Baswedan yang mau mengubah kosa kata rumah sakit umum daerah di Jakarta menjadi rumah sehat Jakarta Saya bingung sama Pak Anis ini, prestasinya untuk mengganti-ganti nama ini sangat luar biasa Saya gak kaget, kenapa? Bahasa gubernur aja yang bulat kok Pemimpin seperti ini sangat berbahaya Karena dia selalu bermain dengan kata-kata Supaya apa? Dia bersengaja Supaya masyarakat tidak ngeh dengan apa yang dia omongkan Apa maksudnya? Mungkin semua orang memahami bahwa Anis ini adalah orang yang pintar Tapi lebih banyak keminta Anis Baswedan mengganti puluhan nama rumah sakit menjadi rumah sehat Dia kira mengganti nama akan merubah statusnya Jadi gubernur sakit menjadi gubernur sehat Apa yang dia kerjakan di DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang bisa kita lihat bersama-sama Merupakan sebuah kehancuran yang tidak bisa terperikan lagi Selama ini dia yang sakit mencoba untuk terlihat sehat Padahal secara harga diri dia sudah tidak ada Karena terekam jejak yang begitu busuk Menyelimuti dirinya dan tidak pernah bisa hilang dari ingatan rakyat Jakarta dan Indonesia Menawarkan janji-janji surga yang pada akhirnya membuat kita sama-sama melihat Bahwa Jakarta sedang dalam fase neraka dan kembali ke zaman jahiliah Keberadaan orang ini tidak lebih dari residu masyarakat berdemokrasi Yang dipatahkan dengan teror-teror dari kaum radikal dan anti-Pancasila Selama ini kita melihat bahwa Jakarta semakin lama semakin membusuk Segala sistem pemerintahan yang dibangun oleh orang ini Berakhir pada keretakan dari kebindekaan dan patahnya sayap-sayap Pancasila dan demokrasi Orang-orang yang mendukungnya juga menjadi sosok yang dicap sebagai radikalis dan intoleran absolut Ketakutan masyarakat terhadap keterpilihnya membuat kita sama-sama paham Bahwa orang ini berbahaya bagi demokrasi Sebenarnya yang berbahaya bukanlah orang sakit Tapi yang paling mengerikan adalah orang sakit yang merasa sehat-sehat saja Dan justru menjadi pemimpin bagi orang-orang sehat Sebenarnya Anis ini sakit apa ya? Kalau dilihat dari keberadaan dirinya dan eksistensinya Saya melihat dia ini sakit hati dan sakit mental Mentalnya terganggu dengan keberadaan Presiden Jokowi Dodo Dengan paham jejaknya yang luar biasa Dia mengalami keguncangan mental dengan mempertontonkannya di depan publik Tidak ada masalah sih dengan bahasa Arab yang ia gunakan untuk menikahkan anaknya Justru itu membuktikan bahwa dirinya adalah orang asli Arab dan bukan orang Indonesia Menjadikan pernikahan anaknya sebagai panggung politik Dan mengundang teman-teman politiknya membuat Anis Baswedan terlihat oportunis Kebanggaannya terhadap Indonesia sangatlah tipis dan dia hanya bisa melakukan endorse terhadap budaya asli Yaitu Arab Saya melihat bahwa orang sakit ini sangat amat berpotensi untuk membuat satu Indonesia sakit Dan justru menjadi kanker ganas yang nantinya jika dibiarkan tetap ada di Indonesia Semoga saja dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi Manusia bernama Anis Baswedan ini bisa segera dibuang dari politik nasional Saking ngeringnya, bahkan orang PSI pun bisa terbawa arus mendukung dia Di Jakarta kita tahu, mafia tanah begitu gila-gilaan menghancurkan sendi-sendi keadilan masyarakat Mantan wakil menteri agraria dan tata ruang pun Kelihatannya mendapatkan banyak sekali benefit dari pendukung Anis Baswedan Makanya gak heran kalau orang ini pada akhirnya dipecat oleh Presiden Jokowi Dodo Orang sakit yang bernama Anis ini harus dimasukkan ke rumah sakit supaya menjadi sembuh Itu pun kalau bisa sembuh Semoga saja dengan artikel ini kita sama-sama paham Bahwa percuma dia mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat Karena mau bagaimanapun orang sakit tetaplah orang sakit Dan seperti rumah sakit tetaplah rumah sakit Anis Baswedan memang adalah orang sakit Bagaimana menurut Anda?